hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel paon wong deso kali ini saya mau berbagi resep bikin bumbu nasi goreng biar gampang biar saat masak nasi goreng itu tinggal ceduk-ceduk saja bahan utamanya ada bawang merah bawang putih bawang bombay kemiri kemudian ini udang rebotnya sudah disangrai bumbunya ada garam lah ular kaldu kaldu jamur perica dan menggunakan minyak pastinya untuk memblender bumbunya juga kita butuh air nah ini sudah saya masukkan dalam blender tambahkan air semua bahannya ini termasuk udang rebot udah siap di blend nah ini sudah siap di blend nah ini udah saya selesai tinggal kita boom goreng tuangkan di wajan jangan dikasih minyak dulu kita masak sampai airnya enak habis saya juga mau bagus aduk panas dan sedang pakai gosong selamat menikmati selamat menikmati Nah ini airnya sudah kapis, kasih minyak Masukkan juga garam dan guliknya Periksa masak Masukkan juga dengan garam dan guliknya Masukkan juga dengan garam dan garam Jidikan garam dan garam Biar bisa dikeluarkan Biar dengan garam tak dan gulik Gula 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 Masaknya lagi kecil, perlahan, biar aromanya itu keluar dan biar matangnya itu beneran jadi bisa tahan lama di buang kami. Nah ini minyaknya sudah mulai kelar semua, harumnya itu luar biasa. Nah ini sudah benar-benar matang, minyaknya sudah keluar semuanya, bisa matikan api. Kita pindah ke mangkuk biar dingin dulu. Biarkan dingin dulu, nanti dipindah ke botol, baru dimasukkan ke kulkas. Nah ini sudah dingin, sudah bisa dimasukkan ke botol dan bisa disimpan di kulkas. Baunya harum sekali. Minyak seperti ini. Nah ini saya sudah menyiapkan botol, bisa dimasukkan. Nah ini sudah di dalam botol, bisa disimpan di kulkas ya. Kalau banyak masaknya seperti ini, tanuk beneran. Dan banyaknya itu banyak seperti ini, bisa tahan 2 bulan. Jadi saat masak nasi goreng, tinggal ceduk-ceduk gitu saja. Selamat mencoba!